Intro Selamat sore para netizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Ini yang kemarin ada penolakan terhadap Anies Baswedan di NTT Bahkan ada sepanduk penolakan Anies Baswedan di NTT Masuk kategori kempanya hitam Wow, sangat luar biasa begitu Dan bahkan banyak yang mengkritisi habis-habisan di Twitter Ini dari Tempo Sepanduk penolakan Anies Baswedan di NTT Masuk kategori kempanya hitam Banyak muncul spekulasi ini Berapapun biaya untuk halangi Anies Baswedan jadi presiden Akan ditanggung oligarki dan kartel politik Politik senior DBRIN Profesor Dr. Firman Nor Hanya Anies Baswedan adalah capres yang berani lawan oligarki Betul sekali begitu kan Bahkan ini sangat menarik sekali bahwa Apa yang selama ini Anies Baswedan ke Riau, ke Aceh Kok ada selalu penolakan begitu kan Dari mana begitu? Apakah ini adalah termasuk kempanya hitam atau apa? Bisa saja namanya demokrasi Dulu Pak Ahok jadi gubernur FPI menolak habis-habisan Bahkan sampel muncul gubernur tandingan biasa saja Ini ada yang mengorganisir hanya orang-orang berhati biadab Dan ini sebenarnya perlu diingat bahwa Persoalan hari ini adalah membangun bangsa bersama-sama Demokrasi kita itu diajarkan nilai-nilainya Bagaimana kita harus menerapkan kepada rakyat begitu kan Bukan menjadi provokator begitu kan Tak ada lain yang bisa dilakukan selain ya begitu-begitu Ngeri memang kalau kekuasaan berganti Bukan karena Anies itu menakutkan Tapi pesta pora tak bisa lagi leluasa 5 tahun Anies mimpin Jakarta aman damai Kohensivitas sosial tinggi Ini banyak sekali Betul karena mereka takut pestanya akan usai Dan bahkan masih di golkar kah ini Ada yang pro dan ada yang kontra Mental preman penguasa yang diproduksi dari partai binatang Maka dia akan lahir menjadi penguasa preman Yang menghalalkan segala cara demi kekuasaannya Model kuna tunuh didapat Sebanyak sekali Kempanya sebelum waktu itu licik wajar dinitolak Narasi lo narasi adu dombar rakyat dengan pemerintah Lo seperti senang kalau negeri ini kewasa ini banyak sekali Ini bukan karma Ini juga gak benar Demokrasi harus memberi kebebasan seluas-luasnya Meskipun dulu waktu pilkada DKI para pendukung Anies melakukannya Itu masa lalu Biarkan dia masuk kemana-mana Dengarkan dia ngomong apa Lalu tanya apa yang bisa diperbuat ke Indonesia Gitu aja Kalau narasi-narasi seperti ini kan enak sekali untuk kita dengarkan Bahkan 5 tahun memimpin Jakarta aman aja Ya pasti kelakuan para cebong Saya yakin pasti para baser dan cebong yang melakukan ini Tidak lain Karena satu kolam yang mendukung diri Yang menolak diri Yang menolak di Aceh Yang menolak di Jogja Pasti satu aliansi Ya para baser dan cebong Maka tidak ingin narasi-narasi Anies Baswedan itu diterima oleh masyarakat Maka dibenturkanlah dengan berita-berita seperti ini Dan bahkan ada berita-berita penolakan dan sebagainya Begitu Ini sangat disayangkan sekali demokrasi kita Mengajarkan bahwa Kita membangun bersama-sama Harus menghargai satu sama lain Tau-taunya sudah diciderai dengan seperti ini Begitu Walaupun hanya dibayar 50 ribu misalnya Ya ngapain kita harus bayar 50 ribu Begitu kan Padahal 50 ribu itu dibuat makan satu hari itu kurang Begitu Jadi apa yang harus kita buat Lebih baik ya Mendengarkan aja Melihat aja Tanpa disuruh orang lain Kan kira-kira enak kalau seperti itu Ini sangat disayangkan sekali Dan bahkan beritanya seperti ini Ini beritanya Sepanduk penolakan Anies Baswedan di NTT Masuk kata kori kempanya hitam Ini Dikutip dari Tempo Baru-baru ini Sepanduk penolakan Anies Baswedan Beredar di Nusa Tenggara Timur NTT Sepanduk yang ditujukan kepada Bakal calon presiden Usung partai Nesdem itu si pasang di beberapa titik di kota Kupang Apakah masuk kategori kempanya hitam terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta itu Salah satu sepanduk bertuliskan NTT Sons butuh Anies Alias NTT tidak butuh Anies Dalam sepanduk tersebut terdapat gambar Anies dengan latar belakang hitam Foto Anies juga dibumbuhi lambang atau koda terlarang Dia lain tak sepanduk tersebut bertuliskan Kami menolak dengan Anies Keras Anies Baswedan Bapak Politik Identitas Dan bahkan begini tanggapan Nesdem Bagi kami Nesdem semakin banyak kempanya hitam terhadap salah seorang kandidat Maka ini semakin menunjukkan ketakutan dari lawan-lawan politiknya Kata Sekretaris Nadem NTT Apa kategori kempanya hitam Menurut N.C. Thomas dan Mikkel Hersen Adalah buku Handbook of Mental Health in Workplace Mengungkakan bahwa kempanya hitam itu merupakan upaya merusak reputasi seseorang Modusnya dengan cara propaganda negatif Target umumnya adalah pejabat publik, politikus, kandidat politik maupun aktivis Bahkan secara gamblang Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menjelaskan bahwa Kempanya hitam itu adalah kempanya yang menjelek-jelekan lawan politik Menjelek-jelekan lawan politik disinilah yang artian memfitnah Yaitu dengan mengungkapkan fakta yang belum tentu benar Dan memang tidak benar Sengaja dilontarkan ini Dalam politik menjelekan lawan ternyata tidak terlalu dianggap bermasalah Asalkan kejelekan yang disampaikan adalah kelemahan lawan yang kebenarannya dapat dibuktikan Kempanya ini disebut kempanya negatif Perbedaan keduanya hanyalah benar dan tidak benar ikhwal kejelekan lawan yang disampaikan Namun sama-sama memiliki tujuan untuk menjatuhkan lawan politik Bahkan kempanya negatif ini aspek hukumnya sah-sahaja Bahkan itu berguna membantu memilih keputusan Misalnya ada berita yang menunjukkan data-data misalnya hutang luar negeri itu sah dan bisa saja dikeluarkan Ini kan sangat menarik juga begitu kan Kenapa begitu ngototnya untuk menjegal Anies Baswedan Dan menolak Anies Baswedan Ini kan sangat disayangkan sekali hal-hal seperti ini Bahkan dalam perundang-undangan kita kempanya hitam itu dilarang Karena menjatuhkan lawan ini sangat disayangkan sekali Bahkan di mana bawah seluruh hari ini Namun bagi pelaku kempanya hitam tidak dapat dipidanakan Terutama jika kejelekan yang disampaikan adalah benar Namun jika pihak lawan merasa berfitnah Di fitnah terfitnah dapat membuktikan hal tersebut Pelaku bisa jajar pasal undang-undang pemilu Dan bahkan mereka dapat melaporkan ke bawah seluruh Selain berdampak pada pelaku kempanya negatif Yang dianggap sebagai kempanya hitam juga berpengaruh dari partai Artinya apa? Artinya pengaruh Anies Baswedan selama ini elektabilitasnya itu sangat tinggi Dan bahkan ada orang-orang tertentu yang ingin menolak kedatangan Anies Baswedan di NTT Ya tidak lain para cebong Ini kelakuan para cebong dan baser Pastinya di situ Artinya bawah seluruh hari ini kemana? Untuk menjatuhkan seseorang Memfitnah seseorang seperti Anies Baswedan Di fitnah habis-habisan ya Bawaslu kemana hari ini? Dan sangat disayangkan Bawaslu juga tidak begitu dihiraukan ketika ada hal-hal seperti ini Karena yang terpak itu adalah Anies Baswedan Coba lawan-lawan politiknya Anies Baswedan Misalnya mengatakan seperti ini ditolak seperti ini Pasti dia akan ditelusuri siapa yang melakukan itu Tetapi kalau Anies walaupun ada pelonakan bertemberan di mana-mana Untuk menjatuhkan popularitas Anies Baswedan Melewati Kempanya Hitam ini Bawaslu tidak punya target apa-apa Keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia Itu sebagai penegak hukum independen Bawaslu harus bertindak di situ Karena ini adalah penegak atau lembaga independen Semuanya harus kita lindungi Ngapain kita harus berpihak kepada orang lain Jangan-jangan ya jangan-jangan Publik bisa menilai seperti apa Keindependenan dari sebuah lembaga Dari Bawaslu itu sendiri Dan bahkan Bawaslu sudah mengatakan bahwa Anies Baswedan tidak etis Ini kan aneh juga Dalam artian bahwa Karena di Anies Baswedan dianggap juri star dan sebagainya Padahal tidak begitu Sama dengan yang lain penjabat-penjabat publik Yang masih ada keterikatan dengan pemerintah Lalu kemana ke sini untuk menawarkan dirinya Seolah-olah dia calon presiden Banyak sekali Tapi kenapa tidak ditindak Kenapa hanya kepada Anies Baswedan Ini sangat disayangkan sekali Hal-hal seperti ini Dan bahkan dari apa yang disampaikan Tempo ini Benar bahwa Mengapa ada sebutan kempenya hitam Dikategorikan kempenya hitam Satu karena menjatuhkan lawannya Memfitnah lawannya Memfitnah Anies Baswedan Memfitnah calonnya Dan bahkan Kalau menurut saya pribadi Apa yang selama ini dilakukan oleh Anies Baswedan Ya menurut saya benar kok Tidak ada yang melanggar hukum Begitu kan Ya tau-taunya Ya seperti inilah demokrasi kita Begitu kan Tetapi perlu diingat bahwa demokrasi Kalau dicederai dengan hal seperti ini Terus ya kapan mau maju Begitu kan Katanya mau maju Kapan mau maju Tapi tau-taunya Ketika ada calon presiden yang punya Popularitas tinggi Elektabilitas tinggi Dan bahkan prestasinya sangat luar biasa Kok tidak dihindar Kok tidak Apa namanya Kok malah dituduh seperti ini Begitu kan Kan aneh juga Begitu kan Ya inilah lawan-lawan politik Anies Baswedan Yang sekarang ini Takut dan ketar-ketir Anies Baswedan Semakin banyak pendukungnya Begitu Dan bahkan ya Para rezim ini Sudah tidak Mengarah kepada Anies Baswedan lagi Kalau lebih Kalau boleh ya Bisa dicegal Anies Baswedan Dari pencaparesan ini Mengapa? Karena Anies Baswedan Tidak bisa diajak Begecama daripada Dari oligarki-oligarki Yang punya kepentingan besar Kira-kira seperti itu Mungkin itu Yang kami sampaikan Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita Menarik dan viral Setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe channel Youtube Hodari Podcast Rakyat ini